Pengabdi Setan 2 Komunian merupakan sekuel dari film Pengabdi Setan Garapan Sutradara Joko Anwar Joko Anwar sendiri memang dikenal sebagai sutradara yang punya style khas dalam menggarap film horror Begitupun dalam film ini Buat kamu yang mengikuti filmnya, pasti merasakan betapa mencekamnya cerita dan suasana yang disajikan Selain mencekam, di film Pengabdi Setan 2 ternyata masih menyimpan sejumlah misteri yang belum terungkap loh Apa aja ya? Langsung aja kita bahas Misteri yang pertama adalah pasangan yang muncul di akhir film Bagi penggemar Pengabdi Setan yang udah ngikutin dari film pertamanya, pasti udah gak asing lagi dengan pasangan ini Siapa mereka? Apa kaitannya dengan Raminom? Banyak penggemar yang berasumsi bahwa mereka adalah pemimpin sebuah sekte dalam film ini Tapi, hmm, apa iya? Lalu yang kedua adalah misteri sosok Raminom Kenapa ya dia disembah? Pada awal film ini, sosok Raminom muncul dengan jajaran mayat yang lagi bersujud kepadanya Siapakah sebenarnya Raminom ini? Selain itu, masih belum jelas juga nih hubungan antara Raminom dengan pasangan yang kita bahas di poin pertama tadi Yang muncul di akhir film Apakah Raminom justru merupakan jelmaan iblis yang dibawa oleh pasangan itu ya? Misteri di poin ketiga ini sepertinya menjadi salah satu kunci dari seluruh konflik yang terjadi di Pengabdi Setan Yaitu, apakah empat bersaudara di film ini merupakan hasil dari perjanjian? Hingga akhir film, pertanyaan ini masih belum terjawab secara gamblang Namun, jika memang ada alasannya, kenapa hanya adik bungsu saja yang dibawa oleh sekte? Kemudian, misteri selanjutnya adalah tentang jari mayat yang dikumpulkan oleh si bapak Seperti yang kita ketahui, bapak ternyata adalah pelaku pembunuhan berantai atau Petrus Ia melakukan aksi tersebut terpaksa karena untuk melindungi anak-anaknya dengan melepaskan perjanjian yang ada Lantas, untuk apa jari-jari yang ia kumpulkan dari mayat korban yang ia bunuh? Apakah untuk persembahan dalam perjanjian? Atau hanya sebagai penentu jumlah orang yang sudah ia bunuh? Gak tahu deh ya Lalu, misteri yang terakhir adalah sosok kakek-kakek yang selalu muncul di akhir film Kakek ini selalu menyelamatkan keluarga mereka Siapa sih sebenarnya dia? Kenapa dia diperlihatkan seolah menyelediki tentang sekte dan memiliki pengetahuan yang luas tentang sekte itu? Apa jangan-jangan kakek ini pernah terlibat ya? Jika kita kembali ke poin pertama, kenapa pria dari pasangan misterius itu terlihat memberikan petunjuk Tentang apa yang akan terjadi di rusun kepada kakek itu Itulah 5 misteri di film Pengabdi Setan 2 Kemudian yang belum terungkap Mungkin kita akan mendapatkan jawabannya pada film Pengabdi Setan 3 Nah, menurut kalian apa jawaban dari misteri-misteri ini? Keluarkan teori kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!